Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innaha huna qaidun Kami hanya ingin duduk disini sahaja Qagbabu Musa Lalu perbuatan mereka itu menimbulkan kemarahan Nabi Musa AS Fada'a alaihim wasammahum fasiqin Maka Nabi Musa mendoakan keburukan ke atas mereka dan dia Namakan mereka sebagai orang-orang yang fasiq Nabi Musa tidak pernah mendoakan keburukan ke atas mereka sebelum itu Lima ra'a minhum minal ma'siyati wa'isa'atihim Ketika Mereka membagi perkara Yang ma'siyat yang mereka telah lakukan dan Apa nama kejahatan mereka Hatta'a kana yaum izin Sehinggalah pada hari itu Nabi Musa berdoa Sebelum ini di atas perbuatan jahat mereka Nabi Musa tak doa Hari ini Nabi Musa doa Maka Allah ta'ala memperkenankan doa Nabi Musa AS Maka Allah namakan mereka Sebagaimana yang Nabi Musa namakan mereka Iaitu orang-orang yang fasiq Maka Allah ta'ala haramkan Baitul Maqdi itu ke atas mereka empat puluh tahun Mereka bertibaran di atas muka bumi Maka setiap pagi, setiap hari Mereka berjalan Tidak ada tempat tinggal yang tetap Dalam keadaan di padang pasir itu Yang tidak ada tumbuhan Tidak ada tanaman Tidak ada apa Tempat yang tak boleh ditempati Allah ta'ala teduhkan mereka dengan awan Sebut tiah ini Padang pasir yang luas Allah turunkan ke atas mereka Al-Manna Al-Salwa Al-Manna sejenis madu macam itulah Salwa sejenis burung Daging burung yang dimakan Seperti itu Tak berhajat nak kena kerja-kerja tangkap kan Daripada dia berdiri Mari ke depan rumah boleh ambil terus Dan Allah jadikan untuk mereka Pakaian yang tidak mereput Dan tidak akan kotor Pakaian itu dia tak mampu Dia tak jadi kotor Dan dia tak jadi lusuh Dan Allah telah jadikan di antara mereka itu Ada batu yang berbentuk Segi empat Batu yang berbentuk Segi empat Dan Allah ta'ala perintahkan Nabi Musa Untuk memukul Batu tersebut Maka Nabi Musa Memukullah batu tersebut Maka keluarlah Daripada batu Terpancarlah Daripada batu tersebut 12 air mata 12 mata Air Setiap sudut Setiap sudut Dibada segi empat itu Mana ada Tiga mata air Jadi semua 12 mata air lah Dan diajarkan Beritahu setiap kabilah Dia minum Dibada mata air dia sendiri Tidak berbentuk dengan orang lain punya Mereka tidak berpindah Dari satu tempat Dari satu tempat yang lain Melainkan mereka dapati Batu itu ada bersama mereka Di tempat yang mereka berada Apadanya Maksudnya Ketika tempat itu Kemarin mereka berada di tempat lain Hari ini mereka datang di tempat yang lain Tapi batu itu ada tempat yang sama Tempat yang lain Contohnya hari ini di sini Besok sana Di batu hari ini Dia akan di sana juga ada Batu yang sama Maka Abdullah bin Abbas Mengangkat hadis ini Kepada Nabi Selamat datang Dan telah membenarkan Itu risiko Bahawa Muawiyah Samia Ibn Abbas Dia mendengar daripada Muta Abbas Yuhadisu Hadis Yang Bercerita dengan hadis ini Fa'ankara alaihi Lalu dia mengangkarinya Ayyakuna al-Fira'on 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 Amar al-Qatil Al-Ladhi Kutilah Maka di mengangkarinya atasnya Ayyakuna al-Fira'oni Bahawa Orang Fira'on Yang Telah Mengkabarkan Menyebarkan berita Ke atas Musa Tentang Apa nama Orang yang dibunuh Cerita tadi kan Dulu kita baca Bahawa Jadi Muawiyah dia mendengar Ibn Abbas Merawihkan hadis ini Maka dia mengingkari Atasnya Ibn Abbas Bahawa Lelaki Fira'on Yang Apa nama Yang Ketika berlaku Pergaduhan yang kedua tu kan Pergaduhan kali yang kedua tu Antara Seorang beri Israel Dengan seorang Fira'on tu Yang pergaduhan pertama itu Maksudnya Nabi Musa pukul kan Mati Orang Fira'on tu Jadi Di besok harinya pula Orang tu Dia pergi teripasar lagi Dengan Fira'on yang lain Ya Jadi Maksudnya Dia minta tolong Nabi Musa Makan Jadi bila dia Minta tolong Nabi Musa Maka Ibn Abbas kata Apa nama Fira'on yang Nak dipukul oleh Nabi Musa tu Yang kata Oh kau nak bunuh aku Nanti kau bunuh orang semalam ya Nama tak Tapi di sini Dia mengkari lah Mu'awiyah Dia mengkari Perkataan Ibn Abbas Bahawa Fira'on tu Yang kata dekat Nabi Musa Padahal Yang dikata oleh Nabi Musa Adalah Apa nama Lelaki beri Israel itu Nabi Musa nak pukul Dia lah Kerana kau ni kan Kau ni teruk sangat Dia nak kelarui mobil Kau ni sangat Sangat Menyusahkan Sangat menyusahkan Dia nak pukul orang Apa nama Jadi Masa Israel itu Dia takut Nabi Musa ni Pukul dia Kerana menyusahkan Nabi Musa Semalam dia dah Minta tolong Nak tolong dah Hari ni minta tolong pula Jadi dia takut Nabi Musa Macam nak pukul dia Dia pun kata Ayah Musa adakah Kau nak bunuh aku Macam kau bunuhkan semalam Jadi orang Firaun itu ada di situ Dia dengar Dia dengar Apa nama Yang dikatakan oleh Lelaki beri Israel Kepada Nabi Musa Dia yang menyebarkan khabar Tapi di sini Maksudnya Diingkari oleh Muawiyah lah Sampai Nabi Abbas Yang sampaikan Habar bahawa yang Kata Perkataan itu adalah Orang Firaun Tapi Muawiyah kata Tak Yang kata perkataan itu Orang Bani Israel itu Kerana dia takut Musa pukul dia Dia akan tak menjentuh Kan Jadi Sebab Hujah dia Sebab Kalau orang Firaun Yang tu kata Macam mana dia boleh tahu Kerana semalam Sedangkan yang berlaku tu Antara tiga orang Nabi Musa Seorang Bani Israel itu Dan Orang Firaun yang mati Dipukul tu Tiga orang dia Mana ada orang lain Tahu berita tu Jadi di hari yang kedua Mana Bani Israel itu Dia buat Dia buat pasal lagi Saya gaduh dengan Orang Firaun Jadi minta tolong Musa Dan dia takut Musa nak pukul dia Dia kata Musa kau nak bunuh aku Macam kau bunuh orang semalam Yang kata perkataan itu Sebenarnya Adalah Seorang lelaki Bani Israel itu Masuk Per 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 Jadi Pertikaian di sini lah Jadi Jadi Bila Muawiyah dia mengingkari Apa nama Perkataan Abdullah bin Abbas Tidakkan kau ingat Pada hari yang Rasulullah SAW Cerita kepada kita Kisah Apa nama Orang yang Yang apa Yang Dibunuh oleh Nabi Musa Yang Dibunuh seorang Dibunuh oleh Orang Firaun Jadi Al-Isra'ili Al-Isra'il Lelaki Bani Israel Ataupun Yang Firaun Tukah Masa Firaun Tukah yang Kata kepada Nabi Musa Adakah kau nak bunuh aku Macam Kau bunuh orang semalam Siapa yang kata Kepada Musa Lelaki Israel Tukah Ataupun Lelaki Firaun Tukah Ibn Abbas Kata kepada Sahabi Malik Baik Kala kata Sahabi Malik Innama Afshar Alayhi Firauni Bima Semi'a Amin Isra'ili Al-Ladhi Syahid Dhalika Wahadarahu Maknanya Yang kata Kata Sahabi Malik Zuri Kepada Ibn Abbas Yang kata Demikian Itu Lelaki Firaun Itu Kenapa Kerana Dia dengar Lelaki Israel Itu Yang telah Menyaksikan Perbuatan Pembunuhan Nabi Musa Terima Lelaki Bani Israel itu Yang cakap kepada Nabi Musa Dia dengar Maka dia ulang lah perkataan itu Jadi maknanya yang kata Bani Muzah yang disebut dalam Quran itu adalah Laki Fir'aun Begitulah yang diwayatkan Wali Al-Imam Al-Nasai hadith ini Juga dikeluarkan oleh Ibn Jarir Rahimahullah Yang paling tepat sekali Yang nampak Paling dekat dengan kebenaran Dan disebut bahawa dia merfuk Itu mana yang ada Perbincangan dan pertikaian lagi lah Dan secara kebiasaannya Dan secara kebiasaannya Multakan Cerita ini Minal Israelia Diambil daripada kisah Bani Dan padanya ada sedikit lah Penjelasan Dengan diangkat Hadis itu kepada Nabi Muzah Dalam Apa nama Dalam Waktu percakapan itu Dan sebagian Apa yang ada padanya Nazarun Ada pertikaian Dua nakaratun Ada macam Apa nama Ketidakjelasan Dan yang paling Ghalibnya Yang nampak Yang nampak Dominasinya Bahawa ia adalah Daripada perkataan Ka'am Al-Akhbar Surah ulama Daripada Kalian tabi'in Yang Apa nama Dia masuk Islam lah Dia Yahudi kan Daripada Yahudi Dia masuk Islam Dan dia buat cerita Israel tu dalam Dapat selesai Dia masuk Islam lah Kata Ibn Hajjah Rahimahullah Aku telah mendengar Apa nama Daripada guru kami Al-Hafiz Al-Hajjah Al-Mizi Yaqulu Yang dia berkata Wallahu'ala Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mengetahui Baik Seterusnya Zikru Bina'i Qubbatizaman Penyebutan Tentang Pembinaan Qubbah Qubbah Masa Qubbah Zaman Qubbah Masa Macam mana kita tengok Qala'ahlul kitab Berkatalah Alikitab Waqan Amarallahu Musa Alayhi Salam Bi'amali Qubbatan Min Khashabin Shimsaz Wajuludil An'am Wasyahril Aghnam Allah Allah Telah Perintahkan Musa Alayhi Salam Untuk membuat Satu kubah Daripada kayu Yang Nama dia Kayu Shimsaz Dan daripada kulit Apa nama Haiwan ternakan lah Ha Kulit Untar Dan Bulu Daripada Bulu Kambing Wa'amara Bizinatihah Bilhariri Musabari Allah Ta'ala Perintahkan Supaya Dihiaskan Qubah itu Dengan sutera Yang Diwarna Yang telah Dicelupkan Dengan warna Wadzah Wadzahbi Wadzahbi Walfidda Dan Mas Dan Perak Alay Kayfiyatin Mufassalatin Anda Alkitab Di atas Cara yang Telah Diperdetailkan Oleh Alkitab Alkitab Bishayin Atau Kemah Rangka Dia lah Kemah Dia Walah Ashru Surah Dikat Surah Surah Dikat Maksud Ada Ada Sepuluh Dinding Sepuluh Dinding lah Oleh Ashru Surah Tingginya Lapa Apa Lapa Dua puluh Lapa Hasta Dua puluh Lapa Hasta Tinggi dia Dua puluh Hasta Dan Lebar Dia Empat Empat Hasta Dan Dia Ada Empat Pintu Wathla Bumin Harin Wadim Maska Wamsab Barin Wafihar Rufufun Wasafah Min Zahab Ada Rah-Rah Daripada Mas Tapi Rah Wala Zawiyyatu Babani Abu Abu Abil Akhir Khabirah Setiap Sudut Dua Pintu Ada Apa Dan Semua Pintu-Pintu Yang Lain Itu Besar Dan Lansi Atau Pertabih Daripada Sutera Masab Barun Yang Terdi Warna Tal Wair Zah Lika Mimma Yatul Zikuhu Yang Panjang Kalau Tersebut Dalam Penditilan Alkitab Ini Dibu Dibuat Dibuat Satu kotak Daripada Kayu Syimsaz Yang Panjangnya Dua Hasta Setengah Lebarnya Dan Tinginya Satu Hasta Setengah Amal Yang Yang Disaluti Dengan Emas Yang Tulin Daripada Jalannya Dan Dibuat Luarnya Dan Dia Ada Empat Halak Empat Halak Empat Perama Halaka Sepat Macam Besi Bulat Yang Dipegang Untuk Angkah Mengangkah Di setiap Sudut Di setiap Empat Sudut Amal Dibuat Setiap Sudut Di tepi Tepi Dia Dibuat 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 Mas Mas Jadi Jadi Ya'luna Sifat Malak Ya'nihah Wa Umaw Tqabilan Isulah Rajulun Ismu Besalyal Baik Amaru Ayya'mal Ma'idah Min Khashab Bismisaz Allah Perintahkan Nabi Musa Buat Tinggan Daripada Ma'idah Ni hidangan Daripada Kayuh Bismisaz Yang Panjang Dua Hasta Lebarnya Dua Hasta Setengah Disebut Lah Al-Hitab Dalam Serita Ahli Kitab Lahaw Dababun Zahab Dua Iklil Zahab So Dia Adap Pemegang Dibada Mas Ya'l Dabada Mas Bisafakat Murtafi'atin Biklim Tahu Arba Nismo Sifat Sifat Nisibuhkan Tentang Panama Tadi Kubah Tadi Kubah Tadi Dan Disawal Yakun Fi Al-Mana Rah Arba Tukhan Nadil Di Menara Itu Ada Empat Lampu Yang Buatnya Baslil Baslial Orang yang Buatnya Dia juga Yang telah Membuat Tempat Menyembelih Maksud Maksudnya Dan Didirikan Kubah Itu Pada Hari Tahun Hari Kemarau Mereka Hari Pertama Daripada Musim Bunga Nasib Nisib Nisibu Tabut Nisibu Tabut Al-Sahada Dan Kota Itu Ritigak Baga Pasa Siyana Wah Wallahu A'lam Al-Mazkud Fi Qawli Ta'ala kita disebutlah inna ayata mulkihi ayyahtiakum ayyahtiakum uttabutu fihi sakinatun min rabbikum wa waqiyatum min mataka alu Musa wa alu Harun tahmiruhul malaikatu inna fi zalika inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin Allah s.a.w. kata sesungguhnya tanda kerajaannya kerajaan talud ni lah tanda kerajaannya kerajaan talud bahawa akan datang kepada kamu tabut kotak yang padanya ada ketenangan min rabbikum berdatuan kamu dan baki apa yang ditinggalkan oleh kerajaan musa dan kerajaan alun aru yang dibawa oleh para malaikat inna fi zalika setengah ini kita itu adalah menjadi tanda bagi kamu semua juga kamu semua orang-orang yang beriman wa qarbu sutahad al-fasul fi kitab hi matawulan jiddan cerita ni dalam cerita dalam kitab-alik kitab disebut secara panjang lebar lah secara detail terpenci dalam kitab dia buat tu ada cerita berkenaan syariah-syariah mereka hukum hakam sifat-sifat korban yang mereka kena korban dan wakifiyati dan kaipiyat ni acaranya dan padanya disebut bahawa kubah zaman itu sebelum itu dah ada qabla ibadatihimul hijil sebelum mereka menyembah berhala dah ada dikatakan yang berlaku dahulu sebelum mereka sampai baytul maqdis yang ni ke baytul maqdis lah dan semuanya ia adalah untuk mereka yang mereka itu salat padanya dilamnya terus salat kepada dia dan mereka mengatakan diri kepada Allah di isinya si kotak itulah wa anna Musa alaihi salam adalah Nabi Musa alaihi salam kana idadakalaha yaqifuna indaha bila masuk kepada sabun itu Nabi Musa berhenti diri sinya wazil ghumum amulul ghamam ala babiha kan maka turunlah apa nama tiang apa nama macam amut tiang yang gelap di atas pintunya wa yakhiruna inda dhalika maka berekabun sujud laka tukaitu sujud sujudan ilahi azza wa jala sebaga sujud bagi Allah azza wa jala wa yukalimu Musa wa yukalimu Allah wa yukalimu Allah wa yukalimu Allah wa yukalimu wa yukalimu Musa alaihi salam min dhalika al-amud al-gamam al-lebi nurun wa yukhatibuh wa yunajih wa yakmuruh wa yanahuh wa wa waqifah handa tabu jadi Nabi Musa alaihi salam Allah ta'ala bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam daripada tiang yang gelap tujilah lalihua nurun amul amulul amulul amam tiang awan yang padanya yang ia adalah cahaya huwa nurun wa yukhatibuh ya Allah bercakap dengannya wa yukmuruh Allah menuruhnya Allah melalak wa huwa wa yukhifah handa tabu sedangkan Nabi Musa salam berdiri dekat dengan kotak tadi ya samidun tidak bergerak ilama benda kerubayayni ha fa'idha fasal al-khitab yukhbiru bani Israel apabila selesailah apa yang Allah cakap kepada Nabi Musa salam maka Nabi Musa cakap lah kepada bani Israel lima al-khallahu a'za wa jalla ilaihi bin al-awamir al-awahi bagi apa yang Allah ta'ala wahyukah ubatannya daripada segala perintah dan segala larangan apabila mereka bertanya kepada Nabi Musa salam antara jawapan yang tidak ada jawapan tersebut kepada Nabi Musa salam maka Nabi Musa pergilah kepada kubah zaman itu dan dia berdiri di tepi kotak tadi kotak yang dia buat kayu kotak yang dia buat daripada kayu simsaz tu kan iblis itu lakan-an tidak bergerak ha ajibu ila qubbatis zaman wa yaqifu bayan dattabu yasmaru lima bayna zambay bayna bayna dainika dainikal karubiyyin fay karubiyyin fayatihi lkhita bima fayi faslin telikal hukumah jadi makanya ya setelah jadi maka datang lah penjelasan iblis Allah ta'ala dan pada hukuman tersebut lah sebenarnya ianya ada syariah di zaman mereka kubah zaman itu untuk pergi berdoa dari situ ia'ni isti'amal al-zahab wal-harir wal-musabbah wal-ali ia'ni kegunaan mas sutra yang terdicelup wal-ali fi ma'badihim di tempat ribadah mereka wa'inda musallahu dan ketimbang salat mereka fa'amma fi syari'ati nafalak maka dia pun dalam syariah kita tidaklah seperti ini bahkan kita dilarang untuk memberhias memberhias dan mengelokkan masjid dilarang memperelokkan masjid dia menghiasinya di'allah tajtaghil musallim sehingga orang-orang yang salat tadi tidak tidak akan khusyuk lah kama kala Umar ibn Khattar radiyallahu anhu sebab bina kata Umar radiyallahu anhu lama wasi'a lama wasi'a fi masjid rasulullah ketika diluaskan masjid rasulullah al-salam al-ladi wakkalahu ala umar bagi orang yang injinior lah yang diwakilkan untuk membina apa nam peluasan masjid nabi itu oleh Umar radiyallahu dia kata ibn Zubay dia kata abni linnas ibn linnas binalah untuk manusia ma wasi'a fi masjid ma yukinnuhum disitu yang dapat memberi tuduhan kepada mereka wa iyaka antuhammira autusaffira fatiftin al-nas juhilah daripada mewarnakan dengan warna merah warna kuning masjid itu kalau dibimbangi manusia akan terkena musibah kan maksud terkena musibah jadi takut manusia terkena fitnah dalam salah dia berada khusyuk lah gitu wa qala ibn Abbas la nuzakhrifan la nuzakhrifan naha tamiskan al-kali tidak akan menghiaskan masjid kama zakhrafat al-yahud wal-nasara kana isahum sebab orang-orang yahudi orang-orang nasrani menghiasi masjid-masjid mereka inilah daripada kemuliaan pemulihaan daripada pembersihan maka umat ini mereka tidak menyerupai dengan orang yang selain mereka daripada sebelum mereka mereka tidak menyerupai dengan siapa pun tujuan-tujuan mereka di atas ber berdepan dengan Allah Ta'ala dan pergi menemui Allah Ta'ala hujian dan pemberian waqad waqad kibla 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 zaman kibla masa ini bersama dengan banding israel fitih di padang persid itu yang selain ilaiha wa'ya kibla tuh dan mereka solat ke arahnya dan ia adalah kibla mereka ha jani waqa'bat tuhub dan ka'bah mereka wa'imam kalimun Allah Musa alaihissalam imam mereka adalah Musa alaihissalam kalimun Allah waqad wa'lima wata Harun summa Musa alaihissalam kibla matilah Nabi Harun dan kibla matilah Nabi Musa alaihissalam istamara banding banding Harun banding Harun maka berterusanlah oleh keluarga Harun fil ladikan yalihi abuhum ha maknanya pada apa yang telah di yang apa nama bersama dengan yang dilatih oleh ayah mereka ataupun perkara yang terlaku oleh ayah mereka min amri al-qurban bahawa fihim bil al-an maknanya daripada urusan melaksanakan ibadah korban itu ketika maknanya bapak berniatis ni banding Harun fil ladikan yalihi abuhum yakni kerana yang melaksanakan Nabi Harun alaihissalam daripada urusan korban keluarga Nabi Harun sampai hari ni yang memegang usah hanya huwafihim ilal-an dan ia berada daripada mereka korban itu pada mas kubah zaman itu daripada mereka sambal ke hari ni hari ni kata Ibn Ibn Kassir rahman Allah zaman ialah zaman kurun yang kelapan waqaba bi-a'ba'in nubuwati ba'la Musa wa tadibir al-amri ba'la wafati Yusha' bin Nuna alaihissalam wa huwa alladhi dakhal bi-him bayit al-maghdiz kemasa yaiti bayan hu jadi disini dia yang bawa tugas tugas Nabi Musa lama mata Harun kata senangan ok yang melaksanakan tugas kenabian selepas wafatnya Nabi Musa kemudian selepas Nabi Musa mati yang ambil tugas Nabi Musa sepertinya Yusha' bin Nun alaihissalam dia lah yang membawa Bani Israel ini untuk masuk kebetul-betul makhdis sebagaimana yang akan sebutkan nantilah Yusha' bin Nun alaihissalam wal-maqsuduhuna yang dimaksudkan disini anahu lama istaqarat yaduhu ala bayitul makdis ya apabila tangannya telah berada masa dia masuk dalam bayitul makdis dah kan berada teguh dalam bayitul makdis maka dia pun letakkan kubah itu di atas tu batu besar dekat bayitul makdis mereka solat ke arahnya ke arah kubah tersebut dia dah usah dah 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 mereka pun salat mengadakan ke arah batu itu sebelum nabi berhijrah lah dan nabi jadikan ka'bah itu berada di hadapannya sallahu alaihi wasallam syam itu selama enam bulan ataupun tujuh bulan dikatakan dia tujuh bulan setelah tu kemudian kubah itu diubah ke maliga ka'bah wa yaqibla ibrahim ia adalah kubah nabi ibrahim alaihi wasallam di syahban sanat 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 di syahban di tarikh ni tahun yang kedua lah dihul ila qibla ibrahim di syahban tahun niaga dua hijrah fi wakti salat al-assar lah tak kibla berubah wakti lah zuhur dikatakan wakti salat zuhur kibla berubah jelaskan namikian itu kita si dalam kitab tafsir inda qawli ta'ala ketika Allah ta'ala berfirman saya akan berkatalah oleh orang orang yang berduh dikatakan manusia ma walah an qibla tih wala tih kanu ala ma walah yang telah memalinkan mereka yang dulu mereka berada dari atasnya ila qawli Allah ta'ala kandara taqallub wajhika fissabai fal nurya fan luf lan wali an kibla tan tar baha wali wajhaka syatral masyri al-haram Allah s.a'la kata kami telah melihat wajahmu ke langit yang kamu selalu mendongak ke langit melihat ke langit menunggu wayu turun kan maka Allah kami akan pandangkan kepada kibla yang kau redah maka ubahkanlah wajahmu ke masjid al-haram kemudian kisah Nabi Harun ma'a Musa alaihissalam kisah Qarun bukan Harun kisah Qarun ma'a Musa alaihissalam berumat berumat baik Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman inna Qarun kan min kawm musa fabag alaihim wa atayna ha min lakun ma' 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 k traffic ngu tele lus kwa ma' you la' ma' 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 ta'ala при ma' b sa' diameter ma' ma' indaga ma' 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dibanding Israel dengan memakai perhiasannya. Maka berkatalah oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, alangkah baiknya kalau kita dapat seperti mana yang telah didapati oleh karun sebenarnya mempunyai keuntungan yang sangat besar. Maka berkatalah oleh orang-orang yang berilmu wa'ilakum celaka ramu semua awalallahu khairun pahala diisi Allah ta'ala itu lebih baik liman aman bagi mereka yang beriman dan beramal salih yang tidak akan dapat menemui yang melingkar orang-orang yang sabar pahala itu. Allah ta'ala kata فَقَسَفْنَا بِهِ مَنَا كَمِنْ تَغْلَمْكَ دِيَا 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 وَبِدَارِهِ dan dengan rumahnya ke dalam bumi tidak ada siapa yang dapat memberi pertolongan kepadanya selain daripada Allah dan dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat pertolongan maka jadilah orang-orang yang berangkat-angkat dan bercerita-cerita semalam untuk jadi kaya macam dia dia pun menyesal kan Yaqulu benda katah berkata waika'anallah ya bstu rizqa li maisha kan semua buat oleh Allah ta'ala itu yang Allah telah berikan rezekinya kepada siapa yang dia kena kena kira-kira daripada hambanya dan dia telah tetapkan rezeki tersebut kalau Allah tidak memberikan kubidahannya ke atas kami dan sejak kami pun akan tenggelam juga kan alakah semuanya tidak akan berjaya lah orang-orang kafir demikilah negeri akhirat yang kami jadikan apa-lama ianya sebagai untuk orang-orang yang tidak menghendaki kehidupan di ketinggian, tidak menginginkan ketinggian di dunia dan tidak menginginkan kerosakan, dan sungguhnya kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa maknanya bagi surah ayat, surah Al-Qasas ni menjual tu kan tengok surah Al-Qasas berkatalah oleh Al-Amash berkatalah oleh Al-Amash mereka berkata adalah karun itu anak kepada itu tadi dan dia menambah padanya dia kata dia ada karun bin Yashab bin Qahis dia ada karun bin Yashab bin Qahis Musa bin Imran bin Qahis ini mana sepupu lah kan sepupu kata Ibn Jarir rahimahullah wahada kawla aksari ahlil ilmi adalah pendapat kebanyakan para ulama anna wukana Ibn Ami Musa, dia adalah merupakan sepupu sebelah ayah Nabi Musa alaihissalam wa radha qawla ibn Ishaq innahu kana amin Musa dan itulah kata Adi Ibn Ishaq yang mengatakan apa nama haru karun itu adalah bapak saudara Nabi Musa selepas ayah sebelah ayahnya kata Ibn Ishaq ini betul lah kata Ibn Aja kata kata lah wa kana yusama bil munawwari dihal li husni sawtihi bi taurati adalah karun ini nama karya sebelum ini sebagai munawar karena suaranya yang cantik ketika membaca suaranya yang indah berdu ketika membaca taurat walakin aduullahi nafaqat tapi dia jadi musuh Allah Ta'ala ini dia menjadi munafik kama nafaqat Samiri sebabnya Samiri jadi munafik fa ahlakahu al-bagya li kasrati malihi maka kesumbungannya telah membinasakannya karena kayaannya dia pakai kain baju labuh apa nama sejengkal kenapa kerana menunjukkan dia itu lebih hebat lebih tinggi daripada kaum dia Allah dah sebut banyak harta benar sehingga kan kunci-kunci permendaraan dia berat terakmak berat untuk diangkat oleh sekumpulan daripada apa nama hamba sahaya adri berat minar hijal asyidat daripada para lelaki yang kuat berkasar yang pikul dia punya apa nama kunci-kunci dia bahkan kailah dan sebetulnya dikatakan inna akanat minal julud wa inna akanat tuhmal ala seti na barlan maknanya semuanya dia dibuat daripada kulit permendaraan dia kunci-kunci tu kan diletakkan dalam kulit tadi dan dia ditanggung oleh enam puluh baral kunci dia apa nama dia punya harta benar dia kekayaan dia tadi kasar kuno zihi hati inna mafati'ahu kunci-kunci dia terlambat berat dipikul oleh orang-orang yang gagah perkasa ramai dan dikatakan bahawa apa nama tempat isi perbandaran itu diisi dalam kulit-kulit dan dipikul ditanggung oleh hati-hati oleh enam puluh ekor baral Allah 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 Waktualaikum warahmatullahi wabarakatuh